Saya adalah seorang pendeta 16 tahun saya bertugas sebagai pendeta 8 tahun saya bertugas sebagai rektor Sekolah Tinggi Teologi Akalvinis Ebenheiser Indonesia paling timur, Irian Jaya Dan kemudian saya yang mendirikan Universitas Kristen Indonesia di Tanah Papua Yang sekarang dikenal dengan UKIP, saya menjabatnya disitu sebagai rektor Kenapa saya memeluk Islam? Hanya dua kalimat, dua argumen Yang pertama, saya tidak masuk Islam, Islam yang masuk ke saya, satu Dan yang kedua, saya manusia hidup di dunia ini punya batas waktu kontrak Saya mengutak atik Al-Quran kurang lebih 8 tahun Kalau hanya Muslim salah-salah, boleh kita bertarung Siapa yang lebih paham soal Al-Quran Kalau orang berjuang atas nama Islam, bukan organisasi Islam Itu, Islam saya bukan mu'alab Bukan, kalau mu'alab itu baru pada tingkat A, B, Ta, Sa, Ja, Ha, Ho, itu Baru ikrok satu Saya pelajari Islam 8 tahun, baru masuk Saya kan pembicara di Kristen, saya kan orator juga di Kristen Dulu pendeta Kristen, sekarang pendeta Islam Tujuan dakwah saya cuma dua Umat Islam kokoh dalam akidahnya Orang Kristen masuk Islam Dia mau presiden, dia mau general, dia mau apapun pangkatnya Saya tidak pernah mundur sejengkalpun dalam dakwah Islam Mengapa? Karena ini bukan perintah Kiai NU, bukan perintah Kiai Muhammadiyah Yang saya jalankan adalah keadilan dari Allah SWT Saya masuk Islam 11 Oktober tahun 2006 Sampai detik ini saya tidak pernah istirahat Keliling Indonesia bicara soal kebenaran Islam Saya kan Ustadz liar, bukan Ustadz terhormat Bekas kapir untuk apa dihormati? Allahu Akbar Saya masuk Islam tidak cari popularitas Karena memang sudah terkenal sampai ke tingkat dunia Saya masuk Islam tidak cari uang, tidak cari harta Karena memang gaji saya ratusan juta Bukan rupiah gaji saya Gaji saya dari Jerman, dari Stuttgart Pusat gereja protestan, Jerman Pusat gereja katolik, Roma Pusat gereja pantai Kosta, The Battle of Pinchastro Belanda Saya orang Manado asli, asli kapir Begitu Tidak peduli Ini yang namanya jihad Ini yang disebut jihad Bicara kebenaran Jangan pakai-pakai bela Saya ceramah di mana-mana Saya katakan umat Islam Jangan bela jihad saya Cukup doain Orang seperti saya Kalau mati dalam pertarungan Pembenaran Islam Secara intelektual Itu tempatnya surga langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman Walau ana ahlal kitab Amanu wa taqau la kafarna anhum sayatihim Walau atkalna hum janatina'im Sekiranya ahli-ahli kitab Artinya pendeta atau pastor Begitu, to the point Mau beriman, bertakwa kepada kami Kata Allah Maka kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka Lalu menempatkan mereka pada surga-surga Yang penuh kenikmatan Saya masuk Islam karena banyak tabrahan di ayat saya Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes Itu gak sinkron Matius bilang Yesus keturunan Nathan Markus bilang Yesus keturunan Harun Lukas bilang Yesus keturunan Daud Yohanes daripada ditanya bingung Dia bilang mulanya firman Firman jadi Tuhan Saya dulu tekannya disini Di Surabaya TK Katolik, Kristus Raja SD-nya SD Katolik, Santo Yannes Gabriel SMP-nya SMP Katolik, Santo Stanislos SMA-nya SMA Katolik, Santa Maria Sekolah pastor tingkat menang Katolik, Santo Vincentius A. Paulu Harusnya dua tahun Setahun selesai Jadi mohon maaf kalau ruput cerdas saya Tapi karena saya dua tahun bisa selesai tahun Saya diteruskan sama keuskupan Surabaya untuk sekolah lagi Nah maka saya sekolah lagi Ngambil di STFT, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Di Santo Giovanni Itu 10 semester Harusnya 5 tahun Saya selesai 3 tahun Untuk kedua kalinya saya mohon maaf kalau saya ruput cerdas Jadi saya gak digabarkan ke umat Langsung sekolah STFT-nya Yang 5 tahun cuma 3 tahun saya Kemudian karena lulus gak ditaruh di gereja saya Jadi sebenarnya keluruh nulis saya mantan misionaris Karena saya belum turun ke umat Tapi kalau mantan pastur ya Karena sudah dilantik jadi pastur 3 tahun itu Jadi gak 5 tahun Saya langsung dikirim ke Fatikan rumah Saya ambil magister teologi disana Harusnya 3 tahun Saya selesai 1,5 tahun Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas Nah kecerdasan saya ini terjawab Kenapa saya begitu cerdas Terjawabnya waktu saya masuk ke Islam Kenapa? La haula wa la kuwata ila bila Karena Allah Ketika di Fatikan rumah itu kami belajar Dan lucunya apa? Perpustakaan Fatikan rumah Itu punya Al-Quran 52 bahasa Termasuk terjemahan bahasa Jawa Jadi mereka punya Itu yang buat Yohanes Paulus II Yang buat perpustakaan Islam Jadi di ruang tempat kami di St. Peter's itu Kami ada perpustakaan Yang isinya Islam Tok Di sana hadis itu ada 36 kitab Dan hadis suhi ternyata 36 kitab Hadis mauduk Do'if tidak diterima di Fatikan Hebat tidak? Tapi kalau mau buislam tidak gelap Hiram saya Nah kenapa mereka itu kalau tidak mau pindah itu Padahal ayatnya jelas Saya melakukan dua penelitian Yang pertama karena akidah Yang kedua karena hubutunya Maka hati-hati dengan surat ke-7 Ayat 178 Jangan sampai kita dicap seperti itu Jangan sampai hati kita ini Sudah tidak lagi bisa memahami ayat Allah Mata kita tidak bisa lagi melihat kehakungan Allah Telinga kita tidak bisa lagi mendengar ayat Allah Kalau sudah seperti ini Masya Allah Ini tempatnya neraka dan sesak melebihi hewan Mereka karena itu Mereka-mereka tidak akan mungkin mau pindah Karena apa? Hubutunya Bayangin saja Di Matthew 16 Maka mereka mendapatkan 10% nya Seper-sepuluh dari harita kekayaan Itu kan luar biasa Makanya suruh pindah tidak mau Kenyamanannya banyak Contoh ya ini contoh Kalau pendeta dijemput pakai mobil kan Naik Pak Jiru ini Tanya dia Mobil apa ini? Pak Jiru pendeta Enak sekali Paling lama Satu semester 6 bulan Mobil yang dia bilang enak Atas dasar laporan yang jemput Itu sampai ke Dewan Gereja Indonesia Dewan Gereja Internasional Kefatikan Roma 6 bulan mobil itu sudah ada Gimana mau tidak dinikmati Nah bubukan mereka Luar biasa Untuk keluar rugi Kebetulnya Nah kalau Ustaz Sama-sama Pak Jirunya ini Yang jemput ini Nurul Hayat lagi yang jemput Wah May apa ini? Pak Jiru Enak Enak Ustaz Iya Makanya kalau punya duit beli Ustaz Itu kan Saya keluar itu karena dinulislam Jadi kenapa saya keluar? Satu Kalau saya teruskan jadi pastor Amalan saya gak diterima Disebutkan dalam surat 14 Ibrahim ayat 18 Amalan saya bagikan debu Yang kedua Kalau saya mati Masuk neraka itu Saya pindah karena dinulislam Oleh karena itu Maka kita-kita sekarang ini Yang sudah dalam islam ini Ayo hijrah gitu loh Kalau ketika kita belum sempat pada totalitas kita Ayo sekarang totalitas Artinya hijrah Waktu kita hijrah Tidak disiasiakan Saya dulu tahun 64-65 Demi Allah gajinya sudah 6.700.000 Itu 64-65 Sehingga begitu saya masuk islam Maaf 13,9 miliar Demi Allah tidak saya bawa 1 rupiah pun Kebetulan di Jakarta Di kampung Prapanca ini Saya mengontrak sebuah rumah yang besar Khusus untuk penginjil Memberanikan diri Menghampiri dan menyapa beliau Menanyakan tentang ajaran agama islam Tadi begitu saya masuk sini Terdengarlah surat adan yang asing di kuping saya Ada kata-kata aso Aso apalah saya tidak tahu Oh betul bapak pendeta Itu adan subuh Pakai asolatu Apa artinya pak Beliau memberikan jawaban kepada saya Lebih baik sholat daripada Dulu sebelum saya mengenal kepada islam Banyak sekali yang beliau terangkan Kepada saya tentang ajaran agama islam Dan akhirnya Beliau memberikan satu al-quran Dengan terjemah produksi Departemen agama Kata beliau kepada saya Ini untuk bapak pendeta Kalau memerlukan Tapi kalau tidak Tolong kembalikan kepada saya Seharusnya sore itu Saya memimpin penginjilan Entah kenapa Saya ini malas sama sekali Untuk melaksanakan tugas Mungkin ini sudah jalan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka saya punya tugas Saya serahkan Kudah dokter Kornel Dan dokter Johan Belur tolong pimpin misi kita ini Tolong pimpin penginjilan kita ini Bawa umat islam sebanyak-banyak Yang ada di kampung Prapanca ini Dan ini dananya 16 juta Tolong bagikan kepada mereka Pakaian, beras, indomie Susu, gula pasir Dan kebutuhan hidup sehari-hari Yang sudah tersedia Di dalam kendaraan Silahkan, berubah bagikan Harus cepat pada sasaran Berangkatlah rekan saya 14 ini Menjajakan agama dor-tudor Dengan bermodalkan uang 16 juta Pakian dan kebutuhan Hidup sehari-hari Begitu saya membuka Al-Quran langsung surat Ali Imran Itu Ali Imran 8, 5 dan 102 Ini kalau ibu dan bapak Percaya pada iman saya Selama tiga bulan Kurang bisa Tidak pernah merasakan tidur Hanya membulat balik Membaca arti Daripada dua ayat ini saja Disitulah Taufik dan hidayah Masuk pada diri saya Bergemetarlah Seluruh tubuh saya ini Bergejolaklah di dalam dada saya ini Bahkan dalam hati kecil Saya mengatakan Hanya Islamlah yang benar Hanya Islam yang dapat Menyelamatkan umat manusia Atas bimbingan dan pelajaran Dari Bapak Rosin Atas petunjuk dan petua Dari Bapak Rosin Saya memberanikan diri Menghampiri rekan saya 14 Yang sedang mengadakan kebaktian doa Saya bukan seorang tentara Saya bukan seorang polisi Tapi merasakan panasnya peluru Di kaki kiri saya Dan di dada sebelah kanan saya ini Besi yang lebarnya 6 cm Yang dibakar merah membara Yang dipukulkan ke pipi saya Saya tahan dengan tangan kiri saya Demi Allah Besi panas nempelah Di tangan kiri saya Lalu saya ditengkurupkan Kepala saya diinjak oleh 3 orang Tangan saya Kaki saya kiri kanan Dipegang dan diikat oleh mereka Lalu pengu saya dipukuli oleh Doktor Johan Pakai korsir otan 13 tulang pengunya patah Untuk mengenal Islam Kalau menurut logika manusia Saya ini harus sudah meninggal dunia Tapi Allah maha diatas maha Allah mempunyai rencana lain Untuk saya Atas izin dan karunia Allah Yang diberikan kepada saya Saya bisa lolos dari pembunuhan Berikan-berikan saya Saya loncat keluar dari rumah Sambil berteriak Mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dan Alhamdulillah Saya mendapatkan pertolongan Di seorang cim-cim Yang beragama Buddha Saya dimasuk ke dalam rumah beliau Lantas ayah diboleh beliau Ke rumah sakit Padmawati Selama 3 bulan 27 hari Saya berbaring Di dalam rumah sakit Merazakan hancurnya Tubuh saya ini Pengen mengenal Islam Dan Alhamdulillah Setelah Allah memberikan Kesembuhan kepada saya Saya dibawa oleh beliau ke Cipete Ke Bapak Kei Haji Doktor Idam Khalid Saksi yang masih hidup Yang membina Kesembuhan yang pertama Adalah Bapak Hamjahas Alhamdulillah Selama 3 bulan Kurang lebih saya dibina oleh beliau Untuk mengartikan isi Daripada 2 kalimat sahadat Barulah saya marifatullah Disinilah Nimatnya Iman Dan nimatnya ibadah Yang saya rasakan Sampai detik Lalu saya suruh pulang Duduk oleh beliau Karena saya masih Mempunyai keluarga itu Anak dan istri Ternyata Keluarga saya Telah mendapatkan Laporan dari Rekan Sampat Belas Dan dari Dewan Gereja Indonesia Bahwa saya telah Murtad Masuk agama Islam Begitu saya Menyampai di rumah saya Saya lihat dengan mata Kepala saya sendiri Pakaian saya Ijazah saya Semua dibakar oleh Putri-putri saya Dan istri saya Di hadapan mata saya Dan Alhamdulillah Saya diselamatkan dari Maut yang kedua Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu putri-putri saya Menyeramkan minyak kelapa Panas ke muka saya Saya masih diselamatkan Oleh Allah Minyak kelapa Hanya tumpah Di punggung saya Lalu kepala saya Dilempar pakai copet Dipukul Di pakai seti kasti Sampai saya Diusir cacimaki Dengan kata-kata Yang sangat keji Yang keluar dari mulut Darah daging saya sendiri Dan Alhamdulillah Begitu saya meninggalkan Rumah tangga saya Hanya pakai pakaian Satu setel Yang nempel di badan saya Yang penuh dengan Minyak kelapa panas Harta kegayang Berlimpah luah Demi Allah Tidak saya bawa serupiah pun Karena saya ingin masuk isam Yang kepaduan istri koma Saya harus Amina wa aton Jangankan harta kegayang Berlimpah luah Putri-putri saya pun Yang tiga saya putuskan Karena saya takut Besok atau lusa Saya meninggal dunia Bagaimana tanggung jawab Saya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Alhamdulillah Sudah hampir 22 tahun lebih ini Saya belum pernah dipertemukan Dengan pantang hidungnya Namun Alhamdulillah Karena rekan saya Yang 14 Yang dulu Menganiaya saya Yang dulu Membunuh saya Alhamdulillah Sekarang sudah masuk Islam semua Sekarang sudah jihad Pisabilillah Itu yang pertama Di Papua Barat Di Manokwari Yang kedua Di NTT Kampung Kalabai Kabupaten Alor Yang ketiga Di Kalimantan Tengah Di samping Saya mohon Bantuan doa Dari Ibu dan Bapak Yang hadir malam ini Agar saya dengerkan Saya diberikan Kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sallallahu Wa ta'ala Ala Muhammad Sallallahu Alaihi wa sallam Terima kasih.